Ini soal nomor 8 Jadi ada jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X plus 1 plus 5 1 min X jadi ini pelajaran kelas 10, masih dalam basic exponential, dan kalau lu udah kayak tau cara janya maksudnya tuh tau prinsip-prinsipnya, jadi tuh 5 pangkat X pangkat X plus 1 itu sama aja kayak 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 1 sama 1 min X itu sama aja kayak 5 pangkat min X dan jadi ini kayak basic dalam exponentnya dan itu sama aja kalau gue tulis 5 pangkat min X, jadi 1 per 5 pangkat X sama dengan 11 dan yang ditanya itu adalah jumlah akar-akar persamaan jadi itu akar-akar persamaan itu dari X sama dari X ini jadi kita misalkan aja, misalnya kita misalkan jadi A semua biar lebih enak kita misalkan A kalau gue sih lebih suka langsung kalau gue kali 5 pangkat X, tapi ya udah biar enak, jadi kan jadi 5 pangkat A kali 5 pangkat 1 plus jangan 5 pangkat 1 ya 5 aja 5 plus 5 per A soalnya kita misalnya 5 pangkat X sama dengan A soalnya ini sama dengan 11 terus udah ini kita kali A semua berarti ini jadi 5 A kuadrat plus 5 sama dengan 11 A dan ini jadi 5 A kuadrat min 11 plus 5 nah kalau lu udah bisa lihat ini kira-kira bisa gak di faktorin faktorin gak bisa soalnya kayak kayak coba-coba 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 faktorin gitu terus kalau lu lupa akhirnya mau sketchup X12 itu tapi ya gak usah kita pake ini aja yang lu masih liat gak A1 X1 plus X2 X1 plus X2 sama dengan min B per A atau itu sama aja kayak 11 per 5 eh sebentar deh min B per A atau sebentar deh oh fuck sebentar gue gue lagi check and recheck eh I think it's right ya min B per A sorry abisnya dibawa kecetan min B per A jadi 11 per 5 kan min B per A soalnya ini tuh sama aja kayak AX kawadrat minus B plus B E plus AX kawadrat plus BX plus C berarti X1 plus X2 sama dengan 11 per 5 dan yang kedua itu adalah X1 X1 kali X2 X1 kali X2 ehm sama dengan C per A dimana 5 per 5 kan C per A jadi sebenernya 1 dan udah kita balikin lagi 5 pangkat-pangkatnya ini X1 berarti ini kan jadi ini sama aja kayak A1 plus A2 A1 perlu gak pusing jadi A nya itu kan 5 pangkat X kan berarti ini jadi kayak 5 pangkat X1 plus 5 pangkat X2 sama dengan 11 per 5 dan ini adalah 5 pangkat X1 dikali 5 pangkat X2 sama dengan 1 dan ini bisa kita balikin lagi jadi 5 pangkat X1 plus X2 yang yang konsep yang tadi dan 1 itu sama dengan 5 pangkat 0 dan ini jadi 5 pangkat 0 dan terus adalah ditanya jumlah akar-akar persamaan berarti jawabannya adalah 0 karena ini akar persamaan itu sama aja kayak X1 pas X2 sama dengan 0 jadi jawabannya A jadi sekian dari soal ini kalau menurut video ini berguna lu bisa bantu gue balik dengan subscribe dan share videonya ke temen lu karena membantu itu adalah hal yang baik